Intro Direkturat Lalu Lintas Pol Dariau melonsing aplikasi layanan digital Sitalam Manis Presisi Aplikasi yang digagas ke Pol Dariau ini akan menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan bantuan polisi lainnya. Launching aplikasi digital Polisi Lalu Lintas tanggap melayani masyarakat dengan humanis atau Sitalam Manis Presisi milik Direkturat Lalu Lintas Pol Dariau ini berlangsung di Aula Tri Brata Lantai 5 Gedung Bapol Dariau. Selain didirika Pol Dariau, Irjen Pol Muhammad Iqbal dan para pejabat utamanya, serta Gubernur Riau Syamsuar, kegiatan ini juga dihadiri forum komunikasi pemimpin daerah For Kopim Dariau atau yang mewakili. Dan tabu undangan lainnya, launching aplikasi Sitalam Manis Presisi ditandai dengan penekanan tombol yang dilakukan Kapol Dariau bersama For Kopim Dariau. Direktur-Direkturat Lalu Lintas Pol Dariau, Kombes Pol Firman Darman Syah mengatakan, Aplikasi Sitalam Manis Presisi yang merupakan inisiatif Kapol Dariau adalah bentuk implementasi program prioritas Kapolri, Jenderal Sigit Prabowo, sebagai transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu perubahan teknologi kepolisian di era modern polis 4.0. Ada enam fitur penting dalam aplikasi Sitalam Manis Presisi untuk memudahkan dan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan polisi. Ada pun enam fitur yang terdapat dalam aplikasi digital Sitalam Manis, diantaranya, Emergensi Kecelakaan, Emergensi Kemacetan, Emergensi Pengawalan Bantuan Polisi, SIM Keliling, Samsat, Drive-Thru, dan Bantuan Kepolisian lainnya. Bapak Kepul Dariau, Incik Pol Muhammad Ibar, Sitalam Manis, telah menciptakan inovasi berbasis di jokongan informasi yang diberi nama Sitalam Manis Presisi. Panjangan dari polisi melalui lintas anggap melayani masyarakat dengan Bumayus. Ini semua merupakan bentuk implementasi program prioritas Kapolri, Jenderal Polisi Rizky Sikid Prabowo, MSI, transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu perubahan teknologi populisian model di era Polis 4.0 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Aplikasi Sitalam Manis Presisi ini berbasis Android yang dapat didonor dengan mudah. Di dalam aplikasi Sitalam Manis Presisi terdapat dengan fitur layanan populisian seperti yang pertama, Emergensi Laka Lantas. Kami kenapa masukkan Emergensi Laka Lantas di dalam aplikasi ini? Karena selama ini masyarakat kemudian terjadi melihat kecelakaan, bingung, mau menghubungi siapa? Mau menghubungi Polres atau Polga, ada memang program satu-satu kosong, namun, kata mungkin kesibukan, petugas, agak terlambat. Dengan adanya aplikasi ini, semoga nanti bisa membantu masyarakat. hanya sekali penjajahnya, ada diisi Laka Lantas, maka personi yang terletak di lokasi tersebut akan berapat ke tempat kejadian Laka Lantas. Dengan Sitalam Manis, posisi penelititas tanggal melayani masyarakat dengan memanis, dengan logo HFB. HFB-nya bukan himpunan mahasiswa Islam. Ya, bukan Raji Muhammad Iqbal, tetapi hadir pelayani dan Iqbal Mati. Terima kasih banyak, dan ini insya Allah berguna. Amat, saya bangga, perlu juga berinnovasi, berkarya, undurkan karya daripada kata. Terima kasih banyak, tapi sekaligus saya dicunggu ini tantangan. Jangan sampai nanti masyarakat menggabung, memanggil polisinya datang-datang. Hal ini harus dicoba. Jadi, polisi, politik saya kira Agri dan Firman sudah memuji itu, dan berkomitmen untuk kita harus berjuang. Kalau sudah berani melonsi, berani juga menunjukkan kinerja yang terbaik untuk masyarakat. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Provinsi Riau, khususnya mendukung penuh Pak Gubernur Riau sebagai imam kita, sebagai pemimpin hutan untuk bekerja yang terbaik untuk masyarakat bangsa negara. Kapolda menambahkan untuk aplikasi Sitala Wanis Presisi berbasis Android dapat didownload dengan mudah di Playstore yang ada di handphone. Alhamdulillah Isnin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.